Hai breo yuk terusin video yang kemarin 42 ya ini permintaan dari Bandung Soreang Bos Ricky apa kalau masa Eki apa siapa ya Nah ini sekarang kita ambil yang pertama ya arep air penyok dan bolong Oke barangnya seperti ini tapi bolongnya gua nggak tahu dimana nanti dicek ya Oke penyok ya breo gua akan potong dulu nih di bagian sini dimana penyoknya di tengah jadi kalau gua potong di bagian sini atau di belah gua kayaknya terlalu rumit kerjain ya jadi mau nggak mau permintaan dia yang repair ini repair jadi gua akan potong di bagian sambungan depannya antara leher dan tabung oke yuk di eksekusi aja udah dipotong nah hasilnya seperti ini setelah gua potong juga udah dibersihin dalemannya ya kurang terang ya udah gua dibersihin seperti ini tinggal kita ketok yang penyoknya ya seperti ini ya penyoknya disini tinggal kita buletkan lagi Hai 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 Terima kasih telah menonton Dan yang keduanya Ini kita pinggirin dulu slasernya Ini Cek juga brew Soalnya kalau dipasang Harus pakai packing 2 Nah oke gue paham ya Nah brew ini packing yang Sudah gue copot dari moternya ya Packing bekas makanya ada olinya Seperti ini ya Sekarang gue akan ukur seperti ini Nah ini Masuk disini ya Oke nih liat nih Oke 45 ya Sekarang kita ukur Punya ininya ya Punya dianya Nah ini Punya dianya brew kita ukur Nah ini Ini kita akan ukur Disini Masih oblak jadi brew Tuh ya Oblak ya Berarti masih disini 45 Eh 45 Segini tadi nih Sorry kegeser ya brew Ini masih ada beberapa mili Ada beberapa mili Oke disini Disini adanya 42 ya 42 ya brew Jadi gue Ini akan gue Gedein lagi Dalemannya Tapi gue gak ngerobah Dimensi atau Diameter dalam ya Aduh sorry ya Kameranya Kurang jelas ya brew Nah ini Nah ini ya Gue akan ukur Ininya Lobang diameter dalamnya Gak gue robah Masih sama seperti ini Cuma Duarnya ini Akan gue robah Karena dia ini Mau nyeplos brew Mau nyeplos ya Tuh udah Tuh udah mau keluar deh ya Dimana dia Batasannya Harusnya nyangkut disini Jadi karena dia Apa Dia mungkin Ininya lama-lama Udah kemakan Jadi dia mau nyeplos Dia aturan Dia nyangkut begini brew Nyangkut begini Jadi sekarang Kondisinya Mau nyeplos keluar ya Jadi makanya Tadi Requestannya Kemainian Double packing Atau ini Bisa copot ya Keluar Jadi disini Akan gue Buatkan lagi Bos-bosan Si keliling ini Biar si bandlessnya ini Nggak keluar ya brew Oke mau keluar ya Dimana batasannya ini Udah Nggak nyangkut Jadi mau keluar Seperti ini brew Oke ya Yuk kita praktekin aja Dimana di packing ini Disini dia Disini Jadi ini udah gue jelasin tadi ya Nah ini Mau nyeplos Ini mau nyeplos ya Mau nyeplos Nah gue Sempatkan diri Untuk jalan ke bubutan Gue buatkan bubutan Seperti ini ya Di bos Jadi Si diameter ini Gue akan Buat lebih besar Tapi Nggak Nggak nyangkut ya brew Karena gue udah ukur Udah ukur ya Jadi Ini karena mau nyeplos Jadi gue kasih batasan Seperti ini brew Oke Ini dari Besi biasa Gue buat ya Karena gue Ngubak-ngubak Nyaris standish Tadi Sampai sore Nggak ada Jadi kepaksa Yang ada Gue manfaatin Lalu gue bubut ya Oke Udah gue potong Dan gue modifikasi Seperti ini ya Terus demikian rupa Sekarang kita tinggal Proses Apa dulu ya Kalau gue Las dulu Disambung begini dulu Gue susah Ngelas palanya ya Nah sekarang Gue las Bagian sini Dan bagian ini aja Dulu ya Oke Berarti Ini dua kertas Akan segera Gue selesaikan Oke Gue lunasi ya Sama bos Eki ya Tuh Udah gue siapkan Kita saksiin aja Prosesnya ya Sub indo by broth3rmax 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 Nah ini nih Udah jadi ya Teman-teman Ini langkah yang penyok Sudah diperbaiki Sudah di las kembali Seperti ini ya Oke Nah sekarang Dia permintaan Ada yang bolong Dan cuma ini Kayaknya yang bolong Oke Tadi udah gue cek lagi Semua Cuma ini aja Yang bolong ya Yang hancur Jadi Kayaknya Sudah ini Ini satu Masih ada Masih ada Berapa lagi ya Ganti saringan Dan gasbul Nah ini nih Ganti saringan Dan gasbul Ya kan Terus Bikin packing Bikin packing Slancer Biar kagak meler Oke Namanya packing Slancer disini ya Oke Ini pakenya Udah meler Meler katanya Jadi ini Wajib gue Seperti ini ya Tuh Permintanya Berarti tugas gue Cuma Ngerjain slancer lagi ya Ini gue taruh dulu Berarti Bikin packing ya Ini ganti saringan Dan gasbul Oke Gue kerjain Oke Langkah yang berikutnya Ganti gasbul ini Dengan Cara Atau sifat Yang sama Sifat-sifat Tukang kenal pot Ya wajib Buka Lipetnya Satu Dua Di bagian bawah Oke Tiga Di bagian atas Empat Di bagian Belakang ya Jadi Disini juga Ori ya Ada kodenya nih Gak tau nih Bacaannya apa Baca sendiri ya Satu Tiga Dua ya Gak tau Gua Tadi Apa Ada gituannya Oke Yang jelas Gua ini Gak tau Kayak gini aja ya Gue ngerjainnya Merek R9 ya Oke bro Berarti kita Ganti saringan Dan gasbul Yuk Dilihat dulu yuk Ganti saringan Dan gasbulnya Caranya gimana Oke Kita akan Buka paku lipatnya Tapi gue panggil dulu Artis gue Lama kayaknya Nggak ngeliat artis gue ya Blak Wih Kok nyeker Blak Waduh Sepatunya mana nih Waduh Nih artis gue Bongkar ya Bisa nggak Nih nih Perintahnya nih 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 Bacain nih Bacain nih Mana tadi tuh Nih 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 Apa bacain 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 Janti saringan Dan gasbul Oke Sanggup nggak Sanggup nggak Sanggup Sanggup Oke Bos Oke Sanggup katanya Bos Oke Yuk disaksiin aja ya Nanti Biar A cablak Bongkar dulu ya Gasbul Itunya Lipetnya Kita lihat yuk Nih A cablak Ada berdua nih Gimana 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 Udah dibuka Belum Buka Buka Coba Aduh Gelap ya Nyalain dulu Baterainya Tinggal dikit Aduh Nggak bisa Nyalain Baterainya Oke Itu ada Bantuan pencahayaan Waduh Ini Begini Kayaknya Ini udah pernah Ganti gasbul Kayaknya Jadi gasbul Kayak gini Gasbul kuning Tapi Nggak tahu Juga Coba Buka Ini Namanya Abdel Artis Sinetron Ini Bukan artis Youtube Artis Sinetron Gue Cabutan Ini Abdel Waduh Ntar Gue Kena Ini Lagi Oke Ditarik Coba Pake Tangit Dilihat Dulu Gas Saringan Sudah Keluar Ya Bro Wah Ini Begini Saringan Oke Saringan Kita Buat Baru Karena Bos Pemilik Minta Baru Oke Bro Kita Lagi Potong Saringan Seperti Ini Mudah Mudahan Yang Punyanya Ngelihat Bahwa Kita Nggak Pernah Bohong Saringan Kita Ganti Oke Bro Ini Perintahnya Sudah Gue Kerjain Semua Ya Ini Ganti Saringan Gasbull Udah Disini Ini Udah Ganti Saringan Gasbull Tapi Nggak Gue Bistayangin Karena Tadi Baterainya Sempat Ngedrop Bro Jadi HP Mati Akhirnya Gue Isi Dulu Dayanya Atau Gue Cas Dulu Baru Jadi Bisa Baru Bisa Hidup Bro Soalnya Kalau Dipasang Harus Pakai Paking Dua Ini Udah Hepalanya Hepala Disini Sudah Sudah Gue Kerjain Sudah Gue Kerjain Dan Ini Repair Penyok Dan Bolong Udah Ya Bro Tadi Disini Udah Tabung Gue Repair Bolong Nah Sekarang Masih Ada Beberapa Ini Lagi Kalau Nggak Selama Disini Oke Ini Gue Taruh Dulu Dan Ini Bikin Packing Slancer Biar Kagak Meler Oke Packing Slancer Yang Gue Enggak Tadi Maksudnya Disini Antara Sini Dan Sini Oke Disambungan Nih Udah Gue Bikinin Cuma Gue Nggak Bisa Nge Upload Sorry Tadi HP Ngedrop Batere Kameranya Ngedrop Jadi Gue Paksa Gue Putus Tadi Oke Packing Udah Gue Kasihin Disini Biar Nggak Copot Jadi Gue Baut Lagi Tiga Seperti Ini Nanti Dia Tinggal Masang Aja Jadi Ada Ini Lagi Ada Lagi Nah Ini Jangan Lupa Di Upload Breu Udah Disubrek Udah Kemarin Jadi Yang Terakhir Lagi Ini Ini Di Luar Kalau Nggak Salah Eki Jatin Angor Tuh Nomor Telepon Pengirim Eki Oke Breu Jadi Itu Satu Dua Eh Ini Mau Udah Enggak Enggak Itu Karena Nama Dia Dua Ini Udah Jadi Gimana Ya Gue Ceritanya Ini Udah Udah Nih Jangan Lupa Di Upload Breu Udah Disubrek Oke Ini Bakal Dikerjain Udah Nih Dua Ini Berarti Nggak Kepakai Breu Nah Ini Ganti Saringan Dan Gasol Sudah Bikin Paking Sudah Berarti Ini Udah Dua Terus Repair Penyok Plus Bolong Udah Disini Tadi Nah Ini Apa Ini Cek Juga Breu Soalnya Kalau Dipasang Harus Pakai Paking Dua Dua Paking Udah Dimana Di Pala Sini Udah Tadi Udah Gue Buatkan Videonya Udah Gue Buatkan Terangin Jadi Ada Semuanya Ada 6 Permintaan Udah 6 Permintaan Disini 4 Dan Ini Yang Terakhir Eh 5 Ya 5 Permintaan Ini Nama Dia Dari Eki Itu 5 Permintaan Dan Yang Terakhir Permintanya Jangan Lupa Di Upload Udah Disobrek Oke Yuk Jadi Buat Teman Teman Begitulah Keadaannya Jadi Terima kasih Buat Bos Eki Juga Dari Soreang Jatinangor Jadi Yang Sudah Request Nyampe Sedetail Ada 5 Request Semuanya Dari Bos Eki Yang Terakhir Minta Di Upload Dan Insyaallah Video Ini Akan Gue Upload Secepatnya Oke Sambil Nunggu Malam Mingguan Karena Ini Malam Minggu Udah Malam Juga Buktinya Lampu Nyala Semua Selagi Masih Ada Eh Namanya Siapa Namanya Siapa Masih Magang Tadi Yang Nemenin AA Cablak Jadi Kita Packing Aja Setelah Packing Biar Besok Pagi Kita Kirim Kalau Enggak Hari Senin Kita Kirim Ya Brew Packing Brew Oke Jadi Gini Brew Packing Ini Kita Lapisin Dus Dulu Satu Per Satu Nanti Gue Kasih Tahu Biar Enggak Rawan Penyok Di Pengirim Ya Se Oke bro, paket Bos Eki sudah gue siapkan seperti ini ya Dan akan gue kirim, ini kan hari Sabtu ya, jadi malam minggu Kemungkinan kalau nggak besok minggu pagi Kemungkinan Senin ya, paling lambat Senin Oke, semudah-mudahan Bos Eki sendiri nonton Apa yang udah gue subuhin, apa permintaannya udah gue penuhin ya Tinggal gue paket balik ke arah Apa tadi tuh? Ke daerah Soreang ya Soreang dari Bandung ya Ini paketnya udah segera meluncur di Bos Eki ya Terima kasih buat teman-teman yang udah lama bergabung Yang udah sobrek, terima kasih ya Dukung terus channel ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dipetik Ataupun yang baru bergabung atau baru sobrek Terima kasih juga sudah mau mendukung channel saya Dari SKR Sinegos Mudah-mudahan kami bisa menyuguhkan Hal-hal yang baik ya Hal-hal yang berguna dan bermanfaat buat kita semua Amin Amin Salam Motomotif Merdeka Hal-hal yang berguna dan bermanfaat dan bermanfaat dan bermanfaat